Subdit Cybercrime Ditres Krimsus Polda Metro Jaya telah berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kasus penipuan lewat media internet dan atau tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut berdasarkan laporan korban atas nama MS yang dilakukan oleh tersangka JD seorang narapidana dan MJS yang masuk daftar pencarian orang. Ditkrimsus Polda Metro Jaya. Ini yang akan kita rilis berkaitan dengan kasus penipuan. Penipuan menggunakan media sosial itu. Jadi awalnya ya, awalnya ada beberapa orang yang melaporkan ke Polda Metro Jaya berkaitan adanya telpon ya. Adanya telpon yang mengatasnamakan pejabat kepolisian. Mengatasnamakan pejabat kepolisian yang menawarkan lelang. Ada lelang mobil ya. Ada beberapa jenis mobil seperti CRV, Fortuner gitu ya. Itu di lelang ya. Jadi masyarakat ini ya, yang namanya masyarakat kemudian ditawari ada lelang murah ya. Akan tertarik disitu ya. Tertarik kemudian mentransfer beberapa uang ya. Sejumlah uang itu mentransfer. Kini tersangka dikenakan pasal 28 ayat 1 Junto, pasal 45 huruf A, ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang IT dan atau pasal 372 KUHP tentang TPPU. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.